Terima kasih Anda masih bersama kami. Program kursus Bahasa Inggris di Desa TT Batu Selatan baik dari jalur mandiri maupun bantuan pemerintah daerah saat ini terus berlanjut. Dalam pelaksanaan tahun ini, pemerintah daerah memprioritaskan siswa dari sekolah swasta. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya meningkatkan indeks pembangunan manusia lewat jalur pendidikan. Untuk diketahui, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Timur berada di posisi ketujuh dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya ini, pemerintah daerah menggratiskan siswa untuk mengikuti program kursus Bahasa Inggris selama satu bulan penuh dan untuk tahun ini, program ini dilaksanakan untuk siswa sekolah swasta di Lombok Timur. Direktur Green Ori Language Center, Haji Zohri Rahman menyampaikan program kampung Inggris yang dilaksanakan melalui jalur mandiri maupun dari pemerintah terus berjalan. Untuk tahun ini, pemerintah daerah fokus terhadap siswa sekolah swasta untuk melakukan penyetaraan dalam mengikuti program tersebut. Pada tahun 2022, pemerintah menggratiskan 600 siswa sekolah negeri dan untuk tahun ini, pemerintah menyiapkan kuota yang sama untuk siswa sekolah swasta sebagai bentuk penyetaraan. Sementara itu, dalam mengikuti proses pembelajaran, para siswa dididik oleh tutor yang sudah berpengalaman. Ditambah lagi, siswa berkesempatan berinteraksi langsung dengan wisatawan yang berasal dari mancanegara. Zohri mengaku, dengan adanya dukungan dari pemerintah, program ini dinilai memiliki dampak positif dalam upaya meningkatkan IPM Lombok Timur. Program dari pemerintah maupun di luar itu, yang mandiri setelahnya, kita tetap jalan. Memang proses ini agak panjang, tidak bisa instan, karena di Paris saja 42 tahun baru dia bombing. Ini kita kan baru 2 tahun, baru 3 tahun. Syukur pemerintah memiliki program yang nantinya itu sebagai semangat untuk ke depannya bisa mandiri. Kalau yang kerjasama-sama pemerintah kemarin, yang tahun ini? Nah ini yang makanya yang itu dibagi ke sekarang, ini diberikan kepada SMP-SMP swasta. Kalau kemarin itu kan kalau tidak salah sekitar 600 mungkin setahun. 100 tahun lalu ya? Ya sama mungkin sekarang. Isnaini, Selaparang TV, melaporkan.